Intro Kenapa ada luka dalam hidup kita padahal kita tidak minta? Kenapa datang kepahitan dalam hidup kita padahal kita tidak minta? Barangkali kita merasa tidak bersalah apapun, tapi kenapa kehidupan memberi kita luka? Memberi kita kepahitan, memberi kita duka. Suatu ketika dalam kehidupan asrama ada seorang siswa yang dituduh sebagai pencuri, padahal dia tidak mencuri. Satu angkatan berpikiran negatif berperasa ngabur padanya bahwa dialah pencuri atas barang yang hilang. Dituduh di fitnah hampir puluhan teman. Satu angkatan membenci. Anak ini tidak bisa berbuat apa-apa atas tuduhan itu. Dia sudah membela diri tetap tidak ada yang percaya. Tapi kami sebagai pendamping melihat dari hari ke hari. Anak ini bertungguh. Anak ini lebih tangguh. Anak ini makin matang dan dewasa karena mampu menerima luka dituduh meski tak bersalah. Di fitnah meski tidak melakukan sesuatu yang jahat yang sah. Al-Mahum Bintang NB Eko Bebrayan pernah mengatakan luka atau kepahitan itu seperti rambu-rambu yang mengajak kita untuk berhenti. Kenapa mengajak berhenti? Karena setiap kita bisa melampauinya, melalui luka, melalui kepahitan itu. Maka kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang lebih baik. Maka saudara-saudari terkasih. Mereka kita bersama-sama memohon rahmat. Supaya bisa menerima luka kepahitan yang datang tanpa kita duga. Karena kalau kita disertai Tuhan untuk melampaui itu semua. Kita akan menjadi pribadi yang berbeda setiap harinya. Menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Mari bersama kita mohon rahmat. Kekuatan untuk menerima melampaui setiap luka. Setiap kepahitan yang datang dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.